Intro Nama Putri Amelia dikait-kaitkan dengan PA, model sekaligus publik figur yang terseret kasus prostitusi. Ada niat daftar DPR hingga dipulangkan hari ini. Dikabarkan sebelumnya, publik figur berinisial PA ikut diamankan petugas dari kamar hotel di kota Batu, Jawa Timur terkait prostitusi online. Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya. Juga budayakan komentar ya guys. Terima kasih. PA adalah seorang perempuan asal balik papan yang berusia 23 tahun. Lebih lanjut, Polda Jati membeberkan jika PA adalah finalis Putri Pariwisata. Namun saat didesak lebih lanjut tentang sosok Putri Pariwisata itu, Barung masih enggan membeberkan lebih lanjut. Nanti dulu, itu masih hasil pemeriksaan. Ungkapnya. Setelah kasus ini meluas, nama Putri Amelia Zahraman pun ikut terseret. Kakak dari ibu atau paman PA, Harry mengatakan dirinya mengetahui kabar tersebut melalui berita yang beredar di media sosial. Harry menuturkan, teman PA sempat menelpon pihak keluarga dan mengabarkan jika PA tersandung masalah. Harry menuturkan jika dalam penangkapan itu, PA katanya diundang dan ia takut jika kemunakannya itu dijebak. Sebelumnya, Putri sempat meminta anggota keluarganya membuatkan surat keterangan kelakuan baik atau surat keterangan catatan kepolisian untuk menjadi anggota DPR. Dia sempat minta tolong ke saya untuk membuatkan SKCK, katanya dipanggil dari Jakarta untuk jadi anggota atau staf DPR gitu, ujar Harry. Keluarga berharap semoga saja PA tidak terlibat dalam kasus ini. Sementara dari informasi terbaru, Polda Jawa Timur akan segera pulangkan PA. PA dikabarkan akan dipulangkan pada hari ini, Minggu 27 Oktober. PA yang menjadi korban prostitusi online bakal dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Terangnya, terkait proses pemulangan PA, lanjut Gideon, pihaknya masih menunggu informasi dari pihak orang tua PA. Terima kasih telah menonton!